Langsung saya akan tanyakan kepada Mbak Ajeng, ini beberapa tokoh-tokoh yang sangat kita kenal, berusaha untuk dipengaruhi, berusaha untuk diajak bergabung dalam gerakan-gerakan ini. Benar kata Mbak Ajeng, awalnya tidak akan membicarakan sebuah agama, tapi tidak semuanya terpengaruh. Kita lihat bahwa, yang pertama saya ingin apresiasi dulu kepada para tokoh yang mau berbicara, karena ternyata banyak sekali gerakan-gerakan di Indonesia, itu sudah berlangsung cukup lama, namun sayangnya para calon korban ataupun korban, jarang sekali yang mau berbicara ke depan publik. Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ada gerakan tersebut, ada upaya-upaya yang kurang baik, yang mengatasnamakan agama, ataupun aliran-aliran sesat lainnya. Dengan, apa ya istilahnya ya, lebih kepada tokoh-tokoh yang cukup besar pun mau berbicara, itu saya sungguh apresiasi. Artinya apakah gerakan-gerakan seperti ini butuh ketokohan atau butuh figur yang dikenal, supaya mendapatkan masa atau mendapatkan anggota yang lebih banyak? Tentunya kalau misalnya ada seseorang yang cukup terkenal di dalam keanggotaan kelompok, orang akan tertarik untuk ikutkan. Dan misalnya dengan kredibilitas orang tersebut, ya orang yakin bahwa, oh ini organisasinya bagus, organisasinya baik, tidak ada hal-hal yang perlu dicurigai, karena orang yang cukup terpandang saja mau ikut dalam organisasi tersebut. Oke, baik. Jadi sungguh saya apresiasi bahwa para tokoh ini mau berbicara, sehingga masyarakat juga makin tahu bahwa aliran-aliran tersebut tidak hanya mendekati masyarakat kebanyakan saja, tapi ternyata tokoh-tokoh besar pun didekati, mencoba untuk dipengaruhi, supaya pada akhirnya masyarakat yang lebih banyak lagi akan mengikuti. Akan merasa lebih percaya terhadap gerakan ini. Satu hal tadi yang Mbak Ajeng sampaikan adalah gerakan ini memang sudah ada sejak lama, tapi apakah memang tidak ada peran dari pemerintah, atau mungkin masyarakat sendiri yang juga tidak terlalu paham terhadap gerakan-gerakan ini. Di ujung telpon sudah ada Pak Saleh Daulai, seorang anggota Komisi 8 DPR. Selamat siang Pak Saleh. Pak Saleh, selamat siang. Pak Saleh Daulai, Komisi 8 DPR. Ya, sepertinya terputus. Tadi kalau memang tersambung saya ingin menanyakan begitu, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Komisi 8? Sejak kapan begitu Komisi 8 melihat bahwa ini adalah fenomena yang mungkin baru berkembang di era saat ini? Tapi kalau dari sisi Mbak Ajeng sendiri melihatnya apakah memang ini baru ramai diperbincangkan pada belakangan ini karena ada gerakan-gerakan radikal atau gerakan aliran keras seperti ini? Apa memang kondisi masyarakat kita yang mudah untuk terpengaruh? Ceritanya Bang Raya kan sudah 4-5 tahun yang lalu kan? Sebetulnya Gavatar ini mulai terbentuk. Berarti kan cukup lama, sampai akhirnya mereka bisa merekrut banyak orang untuk tinggal di suatu tempat. Berarti bukan sebentar. Dan kalau dengar cerita beberapa kenalan saya yang sempat mau direkrut untuk menjadi anggota-anggota aliran tertentu, kan nggak cuma satu. Bukan hanya Gavatar saya pikir. Pasti ada beberapa aliran tertentu yang mungkin karena kenalan saya akhirnya tidak terikut dengan gerakan tersebut. Jadi nggak bisa tahu lebih dalam lagi sebetulnya apa sih yang terjadi dalam organisasi tadi. Cuma saya rasa perlu kewaspadaan dari pemerintah untuk menanamkan kepada masyarakat. Ataupun melakukan edukasi kepada masyarakat kita untuk jangan mudah terpengaruh oleh aliran-aliran tertentu. Bagaimana mereka juga harus punya keyakinan terhadap apa yang selama ini dipegang. Sehingga pada akhirnya organisasi-organisasi yang sifatnya memang tidak baik itu akan sulit juga untuk masuk ke dalam masyarakat.